Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Konyol Itulah yang bisa kita katakan Saat Menteri BUMN ini belak-belakan Menyebutkan tentang jual-beli yang ada di jabatan-jabatan BUMN Direktur utama katanya harganya Rp25 miliar Nah, Menterinya sendiri berapa harganya? Bisa tidak kita tanya begini? Karena ternyata ini menurut Gijin Praginanto Dia sendiri juga mengangkat koruptor Pedagang jam palsu, pengangguran Menjadi komisaris BUMN Siapa yang tersisa dari BUMN? Sekarang betul-betul amburadul isinya utang semua Banyak tikusnya, banyak apanya Nah, jangan-jangan ini Menterinya ini juga Bisa ditawar-tawar juga berapa harganya Untuk bisa jabat sebagai Menteri Boleh tidak tanya begitu? Ini karena sebuah video pemirsa pengakuan Erick Thohir baru-baru ini kembali menjadi viral di TikTok Pasalnya Erick Thohir membocorkan Bagaimana mudahnya mendapatkan uang di BUMN Video tersebut adalah percakapan antara Erick Thohir dengan Akbar Faisal Dimana dalam percakapan itu Erick Thohir membocorkan adanya Cara untuk bisa menjadi seorang direktur utama di BUMN Ini dikutip oleh media giblet.com Dari TikToknya milik Nandang Yang dibagikan tanggal 5 April Nah, video itu disukai banyak sekali orang Tapi juga menjadi kekonyolan Kan Erick Thohir ini kan juga Bagi-bagi komisaris juga kan begitu Jangan-jangan komisaris ini juga ada harganya juga kan Eh, kamu saya jadikan komisaris Hitung-hitungannya komisaris ya Kalau yang terakhir ini kan amali nih Yang kabarnya dari komisaris Bank Mandiri Apa Bank BR itu 1,3 miliar per bulan gitu Kalau bisa bertahan sampai 5 tahun Berapa itu duitnya? Terus dibagi enggak kira-kira itu duit itu? Bayangkan pemirsa Berapa BUMN yang ada itu? Berapa jumlah komisarisnya itu? Dan kalau mereka yang bagi-bagi ini Dapatnya berapa? Belum lagi jadi direktur teknis Direktur Pertamina Nah, termasuk kenapa Pertamina ini Kebakaran melulu Dan tampaknya enggak ada yang bergeming Termasuk Menteri BUMN-nya Ini juga enggak ngomong apa-apa Tentang menterinya Direktur BUMN-nya Apalagi komisarisnya gitu Jangan-jangan model-model kayak beginian Kan begitu Rik, gimana Rik? Sibuk aja Ente ngurusi Sepak bola Gitu kan Tapi yang enggak tahu Kalau sudah sangat sistemik Tempat pemalsuan Ada banyak Netizen ini Pemirsa Kurius Min Kurius Main 2023 Itu mengatakan begini Satu ladang korupsi Yang sangat subur Sejak dulu adalah Pengadaan barang Dan jasa D.I.B.U.M.N. Lihat saja Dugaan Korupsi jalan tol Yang sampai triliunan Memberantas jual beli jabatan Apa Menghentikan korupsi pengadaan Ya Kalau seperti ini kan Sistemik Korupsi yang ada D.I.B.U.M.N. Itu Biasanya ini terjadi Karena Mereka mencontoh Bosnya Gitu loh Bosnya itu apa Bagaimana menggunakan Atau mengelola keuangan Misalnya Apakah Dengan mudahnya Misalnya Dia beli saham di Goto Apa di mana Gitu Dengan triliunan Gitu Duitnya mba Bagaimana kan Nah disini Memang Layak semua Inilah Pentingnya Segera ada perubahan Gitu ya Apa namanya Yang terjadi Di negeri ini Supaya tikus-tikus Semua yang ada Ini Yang menghabiskan Sumber rejekinya Rakyat itu Diberantas semua Ya Suruh pindah semua Ke IKN Gitu Kasih pagar Keliling Supaya gak keluar Dari situ Itu mungkin jauh Lebih baik Ya Dan ini seperti Pasaden mengatakan Baru satu-satunya Di dunia Menteri BUMN Si Erik Angkat pemain band Jadi komisaris Coba bayangkan Ini apa hubungannya Ya Hanya karena Bagi-bagi duit kah Atau karena apa Ini Konyolnya Dan inilah Yang menjadi Persoalan Saya kira Pemirsa Ya karena Erik Thohir itu Mengaku Bahwa BUMN Adalah sebuah Ladang basah Yang mudah Untuk mendatangkan Uang Ya Dijelaskan sama Erik Thohir Bahwa salah satu Cara mendapatkan Uang besar Di BUMN Adalah Memindahkan Jabatan Itu artinya Ya Orang yang jauh Lebih berkuasa Bisa Memainkan Jabatan Orang-orang Yang ada Di bawahnya Kalau Direkturnya Direktur utama Itu siapa Struktur yang ada Di atasnya Yang punya Wewenang Untuk memindahkan Jabatan Ya kan Ada direktur Teknik Mau Menjadi Direktur utama Bukan Proper Entes Yang dilakukan Tapi punya Enggak 25 Milyar Gitu Nah itu Kepada siapa Itu Erik Thohir Bisa jawab Enggak Lalu orang Yang berkuasa Seperti itu Dia mendapatkan Dari mana Dan dengan Cara apa Jawab Enggak Sampai ke Menteri Enggak Itu Ya Sampai ke Menteri Enggak Itu Enggak Mungkin Kalau sistemik Begini Hanya berhenti Sampai Direktur utama Komisaris Masalah Barang Dan jasa Dan seterusnya Ini Gimana Erik Erik Gitu Kan Sebetulnya Bagusnya Ya Bongkar aja Semua Ya Kalau memang Menterinya juga Ikut-ikutan Masuk penjara itu Sebagai Kafarat Bagus itu Sebagai Kafarat Kalau terlibat Kalau enggak Enggak Terus Fokus aja Ngurus Pak Bula Ngurus Pak Bula aja Belepotan Kayak begitu Kurang tidur Kayak apa-apa Dan apa sih Prestasinya Sekarang kesebelasan Indonesia ini Ya Gara-gara diurus Dengan orang-orang Enggak jelas ini Ya Akhirnya kan Yang ada sekarang ini Menertetkan Apa namanya Penggemarnya Ya Para penontonnya Sekarang ini kan Kalau enggak Nonton Sepak Bula Itu enggak akan Jadi berita baik Kalau tidak ada Rame-rame Di penontonnya itu Lempar batunya Kah Ya Tonjok-tonjokannya Kah Atau seperti apa Dan apa yang bisa Dilakukan oleh Erik Thohir Enggak ada Nah Di sini Memang akhirnya Terjadi Gitu Ya Dijelaskan sama Erik Thohir Salah satu Cara mendapatkan Uang besar di BUNN Adalah memindahkan Jabatan Jadi kita tanya Kalau menteri Bisa enggak memindahkan Jabatan anak buahnya Di situ Bagaimana dia bisa Mengambil keputusan Untuk memindahkan Jabatan Ya Ya kan Paling gampang apa Di BUMN jelasnya Mindah-mindahin Jabatan Itu setorannya banyak Siapa yang paling banyak Dapatkan setoran ini Dari pengalaman Di dunia BUMN Erik Thohir ngaku Bahwa kursi Seorang direktur utama Dihargai Milyaran rupiah Pernah dihargai Satu direksi Jadi bukan orang Dari luar Kemudian jadi direksi Begitu bukan Pemirsa Yang mungkin Direksi teknik Direksi Direktur operasional Direktur ini Pengen jadi Direktur utama Stornya 25 miliar Itu artinya Ya Mungkin juga Sebelum menjadi Direktur utama Dia juga sudah Korupsi ini Dan itu Dan mungkin Karena sama-sama Koruptornya Ya cepat-cepat aja Jadi malingnya Semua kan Begitu Gak ada yang tersiksa Direksi yang gede Direktur utama lah Ya Dia bilang begitu Nah disini Ya hancur-hancuran Memang BUMN Di bawah Pemerintahan Jokowi Di bawah Kementeriannya Erik Tohir ini Ya Akhirnya Rakyat yang Betul-betul Menderita Termasuk Harga BBM Yang lain sebagainya Ini Menjadi Kacau semua Dan hancurnya Pertamina Dengan kebakaran Tidak jelas itu Gak ada yang berani Mecat Gak ada Ya cuma Minta maaf Gak apa Karena apa Ya kong-kali-kong Gitu semua Ya Kacau memang Pemirsa Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh